selamat menikmati 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 ini ada sepeda ontel juga kemudian ini ada kayak cangkir-cangkir gitu cangkir-cangkir jaman dulu yang waduh bener-bener kayak bikin kita flashback ke jaman dulu gak sih kalau disini jadi tempatnya itu nyaman dan juga homey banget kayak ngerasa lagi liburan di rumah nenek gitu gak sih kayak jaman dulu kan rumah nenek itu kan kayak gini ya sebelum sekarang yang mungkin udah direnovasi jadi modern kalau nuansa kayak gini itu bener-bener enak gitu loh nah terus ini juga ada kayak meja rias juga terus ada sepeda ontel juga terus itu ada kaca yang ada gantungannya gitu ini lemarinya ini yang jaman dulu banget ya dan masih terawat dan juga buah guspol nah ini kalau belok ke kiri sini ini ada kebun ya guys jadi ini kayak kebun bunga gitu terus ternyata di samping sini itu di belakangnya delumbung house ini itu ternyata kayak perumahan gitu ya nah jadi delumbung house ini berada di depannya perumahan gitu dan disini juga ada meja kursi juga kalian misal mau kesini mau duduk-duduk disini ini juga bisa banget nah ini kita udah balik lagi ke depannya apa ruangan yang tadi dan disini ada pohon jambu air guys dan kayaknya seger banget itu jambu airnya dan di depan sini itu juga ada gazebonya jadi kita bisa santai-santai disini ya sambil menikmati semilir angin kemudian menikmati tanaman-tanaman disini yang hijau dan juga rindang banget nah ini jambu airnya juga kebetulan pas berbuah ya guys jadi kayak menambah keasrian yang ada disini gitu nah terus di delumbung house ini juga ada lantai 2 nya ya guys ini dia akses menuju ke lantai 2 dan juga lantai 3 nya dan untuk kalian yang mau pesan itu bisa pesan di sebelah kanan sini itu ada dapurnya guys jadi sekalian ketika mau pesan itu kalau mau ke atas itu bisa pesan di dapurnya situ dulu dan ini kita langsung aja ke atas guys menuju ke lantai 2 dan 3 nya dan ternyata disini itu ada kayak andong gitu guys nah ini dia yang bisa kalian gunakan juga duduk-duduk disitu juga asik banget atau mau dijadikan spot foto disitu juga bagus pol ya nah ini untuk dapurnya jadi kalian bisa masuk ke situ untuk pesan berbagai menu atau membeli berbagai macam snack ya guys nah itu untuk apa andong yang tadi jadi benar-benar bagus dan apa ya terawat banget gitu loh meskipun ini itu apa kayak andong asli gitu andong asli tapi ini itu sengaja dirawat agar tetap terlihat bagus gitu guys nah ini kita langsung aja naik menuju ke lantai duanya ini kita harus melewati tangga kayak gini nah ini kita langsung aja naik ke tangganya pelan-pelan aja ya jangan terburu-buru nanti jatuh nah ini jadi tangganya juga gak terlalu tinggi juga jadi ya lumayan lah dan kalau view-nya dari atas ini juga asik pol ya guys ternyata nah hari ini full ya di atas ini di dua meja sini sudah ada pengunjungnya nah ini dia pengunjungnya ada empat orang ya customer-nya hari ini yang berada di lantai dua sini guys nah dan pemandangannya kalau dari lantai dua kalian bisa melihat view dari luarnya The Lumbung House jadi bisa view-nya itu kayak perumahan belakangnya The Lumbung House gitu nah terus disini juga ada gak cuma lesen dua itu aja ternyata juga ada meja dan juga kursi guys disini kalian bisa pakai juga dengan view yang sama menikmati view perumahan belakang The Lumbung House kalau dari atas ya guys nah sekarang kita bakalan menuju ke lantai tiganya nah ini kita bakalan naik dan ternyata disini view-nya juga lebih bagus ya karena kan memang lebih tinggi nah jadi di atas ini kayak ada ruangan gitu nah jadi ruangannya itu disini itu bener-bener bagus semua ya ini kita gak tahu ruangan apa ini mungkin kamar atau apa gitu ya guys jadi disini itu tidak yang di lantai tiganya itu tidak untuk umum jadi dikunci gitu yaudah kita turun lagi aja nah jadi kalau di lantai tiga kita juga bisa melihat the lumbung house secara keseluruhan nah ini dia sekarang kita langsung turun lagi aja ya guys ini kita turun lagi dan di lantai dua yang tadi yang ada pengunjungnya yang tadi nah ini pada betah betah semua ya kalau disini soalnya karena karena selain tempatnya enak terus dipakai ngobrol itu juga enak guys sama semilir semilir angin kemudian bisa digunain sebagai spot foto juga terus harga rate makanan minumannya itu juga murah meriah guys makanya disini bisa selalu menjadi pilihan para warga kecamatan wagir dan sekitarnya nah ini kita sudah turun ya guys turun dari tangga dan kita melewati taman yang tadi ini ada kucing yang sembunyi diantara tanaman diantara bunga-bunga nah jadi vibes nya itu kalau berada disini itu bener-bener enak banget ya jadi kayak nuansa di rumah jaman dulu gitu kayak ada di film-film gitu loh dulu kan kalau di film-film itu rumahnya itu kayak gini ya kalau di film-film kolosal yang ada di Indosiar itu kan apa rumahnya itu nuansanya kayak gini jarang banget kan sekarang ada cafe yang konsepnya itu rumah kayak gini jadi makanya mungkin namanya itu The Lumbung House karena ini itu memang rumah mereka yang dijadikan sebagai cafe juga gitu guys dan ini ada bonus bonus ada kucing yang lagi tidur kucing ownernya ya ini kucingnya lucu banget jadi tidurnya bisa telentang kayak gitu dan ini di video diem aja lagi jadi dia kayak nyenyak gitu ya dan kucingnya itu bener-bener ngegemesin banget guys dan sekian dulu video dari kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum